Intro Halo semuanya, selamat datang di channel Andika Sarasono Di video ini gue bikin sedikit berbeda dibandingkan video-video gue yang sebelumnya Kali ini gue berkini sama dengan Greeners.co dalam program mereka yang bernama Green 14 Dan sekarang kita lagi berada di penghujung tahun 2017 Gak kerasa ya, udah setahun hampir mau lewat Dalam hitungan beberapa hari kita akan menghadapi tahun baru Nah biasanya tahun baru ini kita akan mengadakan yang namanya pesta pergantian tahun Entah itu di tempat-tempat tertentu, berkumpul sama teman-teman atau bahkan di rumah sendiri Nah biasanya terutama kalau yang di luar nih, ngeraiin tahun barunya di jalan Ataupun di tempat-tempat yang bersifatnya lebih umum Itu pada akhirnya kita akan berkumpul dengan orang-orang lain Dan mengumpulkan banyak kali sampah Terutama setelah pergantian tahun baru itu Nah setelah itu siapa sih yang beresin? Pastinya bukan kita kan? Karena kalau kita sendiri, kita buang sampah secara gak sadar Tau-tau sampahnya udah menumpuk yang akan nanti pada akhirnya itu adalah petugas kebersihan Nah kita kan gak pengen tuh bikin mereka kasian ya, bikin mereka harus mengukutin sampah kita Padahal kita yang sedang having fun segala macem Di sini gue akan kasih tau tips, 5 tips dari greeners.co Yang akan gue bagian ke kalian, bagaimana cara merayakan tahun baru dengan ramah lingkungan dan minim sampah Oke, yang pertama Ya biar kelihatan lebih pinter-pinter dikit lah ya Oke, yang pertama adalah kurangi penggunaan alat makan yang bersifatnya sekali pakai Contohnya kayak alat-alat makan dari plastik Sendok, ataupun garpo, ataupun gelas, piring, dan sebagainya Sumpit bahkan Nah karena itu kan biasanya terbuat dari plastik Dan biasanya kalau sekali pakai kita gak akan cuci lagi, kita akan buang Setelah itu kita gak tau sampahnya akan didaur ulang dimana Karena kita tau plastik itu kan susah sekali untuk diurai Lalu bagaimana caranya nih untuk mengurangi sampah-sampah tersebut Ya gampang banget, kita tinggal bawa Alat makan kita sendiri Berupa sendok, ataupun garpo, ataupun yang lain Bahkan kita bisa makan pakai tangan Kita orang Indonesia men, kita makannya pakai tangan Jadi kita kurangi pembuangan sampah plastik Alat makan tersebut dengan membawa alat makan sendiri dari rumah Selain karena milik kita sendiri Kita akan bertanggung jawab dengan barang kita sendiri Dan pada akhirnya akan mengurangi sampah Tips nomor 2 Tips nomor 2 ini masih berhubungan dengan tips yang pertama Yaitu berhubungan dengan makanan Nah biasanya Kalau kita makan, beli makan di luar Itu akan ada namanya bungkusan, ada namanya plastik Nah setelah kita habis makan, kita akan buang sampah itu Dan lagi-lagi itu plastik susah diurai Saran dari gue adalah Membawa makanan atau minuman itu dari rumah Selain lebih sehat, lebih hemat biaya Dan akan mengurangi konsumsi plastik itu sendiri Pada akhirnya akan lebih ramah lingkungan dan minim sampah Tips yang ketiga Tips yang ketiga ini berlaku kalau kalian merayakan tahun baru di rumah Ataupun di kediaman seseorang Biasanya di rumah teman atau di rumah saudara Atau di rumah keluarga kalian sendiri Biasanya Kalau ngeraiin tahun baru di rumah Itu akan ada namanya dekorasi Terutama apalagi yang berhubungan dengan Natal Kalau kalian merayakan Natal Biasanya masih ada tuh sisa-sisa dekorasi Natal yang digunakan Untuk tahun baru Nah kurangi penggunaan dekorasi yang bersifatnya hanya sekali pakai Misalnya kalau kita kayak beli gantungan Ataupun balon Ataupun apapun itu Kita pada intinya masih bisa merayakan tahun baru Tanpa dekorasi yang berlebihan Jadi jangan terlalu banyak menggunakan dekorasi yang sekali pakai Tips yang keempat Ini yang paling susah menurut gue Karena berhubungan dengan kembang api Yaitu icon di tahun baru itu sendiri Biasanya kalau kita tahun baruan Kurang banget rasanya kalau kita gak main kembang api Tapi kita tahu sendiri kembang api itu Pertama adalah hal yang berbahaya Yang kedua harganya cukup mahal Yang ketiga polusi udara Yang terakhir juga polusi suara Kita tahu sendiri ya Kalau pakai kembang api Biasanya atau di rumah-rumah Kadang-kadang kita gak jarang denger Kecelakaan atau kejadian Kebakaran akibat kembang api Nah dari sebab itu Kita sebaiknya mengurangi penggunaan kembang api Dan kalau kita mau menikmati kembang api Gak mau banget kita bisa datang ke mal Misalnya kita bisa merayakan tahun baru dengan kembang api Tanpa kita harus beli kembang api itu sendiri Yang terakhir adalah Menggunakan transportasi umum Kalau kita mau keluar kota Biasanya Karena berhubungan dengan Libur panjang juga Orang-orang merayakan tahun baru di luar kota Nah biasanya kalau keluar kota ini Mereka cenderung menggunakan Kendaraan pribadi Tapi kalau kita merayakan dengan teman Atau dengan kerabat Misalnya lebih dari 5 orang Gue sarankan untuk menggunakan Kendaraan umum Ataupun kita menggunakan Hanya satu kendaraan saja Untuk mengurangi polusi udara Mengurangi emisi bahan bakar Dan mengurangi kemacetan juga Jadi Alangkah lebih baiknya Kalau kita menggunakan Transportasi umum Untuk kita kalau mau berpergian Di malam tahun baru Itulah tips-tips yang Ramah lingkungan Dan minim sampah Kalau kalian mau lihat Tips lebih detailnya Bisa langsung di artikel Di deskripsi gue Disitu Greenress.co Juga mengeluarkan Tips-tips lain Gak hanya tentang tahun baru Tapi juga bagaimana Hidup dengan ramah lingkungan Dan minim sampah Oke Semoga buat kalian Yang masih belum tercapai Resolusinya Tahun 2017 Bisa dilaksanakan Atau bisa ditambah Ataupun bisa di Ya bisa dikabulkan Di penghujung tahun ini Buat yang belum Dikabulkan Resolusinya jangan khawatir Masih ada tahun-tahun berikutnya Selama kita bisa berbuat Lebih baik dari sebelumnya Itu gak ada masalah men Selamat Tahun baru Buat semuanya Buat kita semua Semoga tahun 2018 Lebih baik Dari tahun-tahunnya sebelumnya Oke Intinya adalah Stay healthy And stay green Bye Bye